Melonjaknya kasus COVID-19 terutama di wilayah kota Bengkulu berdampak pada meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 atau BOR di rumah sakit Muhammad Yunus Bengkulu sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dari total 70 tempat tidur yang disiapkan untuk pasien COVID-19 di ruang isolasi khusus, saat ini sudah terisi sebanyak 12 pasien atau 17 persen dari total kamar yang disiapkan. Pihar rumah sakit menjelaskan 12 orang pasien itu terpaksa dirawat di ruang isolasi khusus karena bergejala berat dan memiliki penyakit penyerta atau komorbit. RSMB Bengkulu memastikan dari 12 pasien yang dirawat seluruhnya adalah pasien konfirmasi positif COVID-19, bukan dari varian Omikron. 12 orang yang dirawat COVID-19 dan tersedia tempat tidur total untuk COVID-19 ini adalah 70. tempat tidur ya, sehingga kalau kita pakai presentasi BOR-nya itu lebih kurang 17 persen. Sebelumnya ada 4 pasien, kira minggu-minggu lalu itu kemudian naik menjadi 7, kemudian 9 orang, terakhir pagi ini yaitu menjadi 12 orang. Mengantisipasi adanya ledakan kasus COVID-19 di Bengkulu, RSMB Bengkulu juga akan menyiapkan kembali tenda darurat jika nantinya terdapat lonjakan tingkat keterisian tempat tidur COVID-19. Saat ini dilaporkan ada 558 kasus COVID-19 aktif di Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu Jangan lupa asal Terima kasih.